Move on dimana band and pick di game kedua juga udah dimulai dari tim flash langsung ngeband ke release ya dan ini ada regen poin ya dimana sebenernya SL itu dapet 16 poin ini buat user user point-point dan udah ada elandor dan elis yang di band sama tim flash elfo masih ngeband zip first picknya bakal menuju ke arah flash Florentino bisa jadi pilihan di band tapi emang kalau misalkan ada JNC mereka pengen ada Yena atau Richter ya eh Yena atau florennya cuman kalau misalkan kayak gini kan Florentino lepas ya Lavi juga lepas lebih karena Florent karena Florent kan biasa prioritas brand sekarang dilepas yang gak punya kesempatan juga dari seorang Datoid si Skyna ketawa-ketawa itu ngetrikat edisi udah udah ambil aja euro lu nggak usah euro gua udah ambil 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 dong ambil dong gue belum beli oke ada Seniel dan Yena Yena dan juga oke ini bakal main follow lebih cepet berarti mungkin dan meskiknya bakal harus berani juga sih Lavi lepas lagi dong boy Lavi is open for the flash for the second time tapi seharusnya Melvo kali ini gak bakal ngapain ke arah Ceperny sih karena yang anda roda berarti Lavi bakal keluar seharusnya di tangan tim flash jangan sampai kayak Ceperny nya atau ke labnya yang bisa susten sampai di arah lab game kelepas dan itu bakal jadi bahaya banget seharusnya buat tim Melvo dan Ceperny ternyata bakal menjadi pilihan untuk tim flash kayak pening kalau mereka ngambil Lavi sih ya enggak enggak bukannya jelek cuman support mereka itu Seniel kalau misalkan yang Milafil sayang karena lu butuh hero protect di kirinya buat di Archer itu lawannya kepeny soalnya kali itu serba salah makanya mereka ngambil kepeny ambil timi ya 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 jadi dari alphonya kalau ngambil level pun keren enggak awas tapi menurut gue lebih setuju menurutkan Fennick jungle atau Fennick ya Fennick jungle atau Fennick lain karena Fennick punya is keptul sendiri dibanding lu harus ambila film meskipun karena masih memang lagi op-op-nya ini kalau misalkan ya datanya dan oke malam ternyata yang menjadi pilihan utama ya dari seorang laffil mending karena nggak bakal main laffil juga gue rasa karena bakal takutnya jelek tapi di sini ada malok sih bisa 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 jadi ada laffil tapi kalau tim flash juga masih ada kemungkinan untuk main juga komposisi 2 archer karena siapa ini juga bisa taruh di jungle dan sebenernya nggak buruk-buruk permainan laffil dari LA itu tadi bener-bener gendong kan sebagai MVP juga jadi kalau nggak di band mungkin bakal dimanfaatin juga sama tim flash terlalu risk kan kalau misalkan ambil adu archer kepeni sama laffil ya dua-duanya scaling ya karena dua-duanya bakal buat di arlet game doang di armen di armennya mungkin bakal di aras habis-habisan karena dari elfo juga masih ada punya Yena dan juga maloh yang kita tahu early cukup buat banget sih kalau mereka bakal jalan berwarangan iya tapi tergantung lawan juga kalau misalkan lawannya memang nggak bisa ngebalikin gitu misalkan hero-hero mele yang yang susah masuk ke arah kepeni masuk ke arah laffil bisa-bisa aja mereka ngambil kepeni sama laffil masih ada kemungkinan dan Jayan sekarang bakal coba ngambil masih kebuka nggak apa-apa sih kalau mau ambil laffil juga walaupun memang percaya kerry Fennick Hayate Violet Yes itu sih yang ada ada skepulnya laffil walaupun gue punya skepul sebenarnya masih punya maxi shield juga tapi emang enggak sebagus Fennick ya skepulnya rolling thunder tapi kita lihat aja dari jalan sendiri buat timnya gue akan ngambil ngambil ke arah karena ini Cipex masih ada kemungkinan main malamitnya kemungkinan sih main malamit terus makanya di sini ada DRC yang di band laffil yes diamankan aja laffil soalnya takut blundernya tadi kalau bisa kalau dilepas masih ada kemungkinan juga dari tim flash ambil karena laffil yang bener aja dua Archer lindis dua Archer dong lindis ya harusnya lindis kalau nggak lindis ya Violet Jungle juga tadi keluar nggak mungkin kepeni lindis janggal lebih bagus sebenernya batin flash dibanding Violet ya dan Dirac juga masuk kalau diselah villa laffil meninggal sama Violet tambah kepeni udah duk air hilang langsung iya masuk masuk kelaser laffil juga menjadi kontor sama itu sama Diracan enggak juga sih karena karena ini kepeni amalafil lihat game adu-duk menang kepeni hurrah ternyata pilihannya rorker rorker memang hero magic yang khasih sekarang siapa zil ya hero magic jungle khasih sekarang zil tapi ada Fennec yang diambil sama tim flash untuk ADC dua Archer rastini Florentino Fennec kepeni one more hero yang bagus buat tim Elfo di jungle magic damage mereka butuh magic damage mereka butuh jungle kalau misalkan jadi mereka harus tekeris sih ngambil yenanya itu taruh di jungle abis itu ambil magic buat di midland tapi terlalu berbahaya dan cuma nggak sulit banget sih kalau sampai yang taruh jungle ini bagus nih kalau misalkan Elfo mau berani ngambil ini masih ada pennya masih ada zil yang bisa ditaruh di jungle dan lebih iya pengennya jungle lebih worse juga nggak perlu maksain seorang yang nanya dan maksa-maksa ngambil mid-match juga jadi hati sih karena pengennya gampang mati sama kepeni kalau misalkan mereka tambah magic damage all right no magic damage dari tim Elfo kali ini mereka nggak ngambil magic damage-nya ambila full cut let's see what happen if full cut diambil sama tim Elfo Indonesia doang kayaknya suka main tanpa magic di luar gue selalu ngeliatan selalu ke magic kalau ada masalah ya karena memang selalu bergantian harus harus minimal ada satu magicnya biar saya juga bingung gitu kan ngubil atamnya tapi kalau melihat komposisi dari tim Elfo ini harus sebuah bilang mainnya cukup cepat juga sih di arah midjam ini harus main galak dari samping karena mereka dapat full cut juga dan punya ultima bisa maju naik kuda terus dipolong sama seorang malah juga yang bisa pulang cepat Senia juga bisa pulang cepat jadi bisa bilang ini harus main galak dari dengan komposisi kayak gini walaupun dari tim flash itu punya Florentino kalau dibutah kalau di dimin lebih lama dari tim flash kepeninya bakal jadi diarah live game ini juga bakal jadi lebih sakit lagi makin lama jadi ini tim Elfo dengan komposisi kayak gini harus banget main lebih cepat Oke sejujurnya bayu dan langsung aja dukungan untuk tim Elfo dan jangan lupa juga tuntuk saksikan di nonolive jadilah sahabat nonolive langsung biar dapat iPhone 11 Pro Max kawan kapan lagi cuma nonton dapat gitu kan tapi harus buker hoki selama setahun tapi nggak masalah kalau dapat HP juga dan ini dia komposisi dari masing-masing tim yang dimana tim Elfo sama sekali nggak punya magic damage aduh magicnya dari senil cuman apaan sih nggak besar butuh magic burst damage buat clear clip juga cuman mereka punya chipeng dengan maloknya apakah bisa so ini dia game kedua Elfo lawan tim flash Oke seharusnya bakal bisa juga karena sekarang dari tim Elfo lima orang bakal nge-clear cepet banget enggak ya tiga orang ini udah mulai ngikutin pergerakan tim-tim luar dari tim Elfo akhir tiga orang bakal kontes ke arah dari kursaglenya juga habis kursaglenya bakal coba gangguin di arah bawah atau di arah atas di arah atas bakal diambil karena Sentinel enggak ternyata dari arah chipeng langsung coba gangguin galaknya arah bawahnya ambil langsung sentinela disini eh kursaglenya juga ngikutin sama tim Elfo kali ini Oke masih bisa aman masih bisa dapet kursaglenya juga ada ramit pengalir tiga orang lagi cepet-cepetan langsung bergerak-gerak atas pikirnya belum mau karena atas dulu biar dapat kripti arami dulu karena tadi udah ada satu kripti jungle yang berhasil dimakan sama musuh dua bahkan berhasil dimakan sama musuh yang nantinya kalau dia maksa ngambilnya dia nggak bakal lihat lepas makanya coba nahan dulu aja tadi di arah mit ngambil kripti arami dan sekarang di arah bawah juga bakal sedikit terpus nampaknya dari email oke masih bakal ditangan juga udah kelihatan posisinya rexp pro ini juga elaya udah ngevolta lagi karena cipek semuanya berkata ke arah bas masih kosong klip langsung dilakukan masih diputiput langsung karena Damski kali ini masih bisa cabut dulu di pengisian tapi banyak banget kena hajar oleh elai dan hiksp nilvaletannya berhasil melakukan kerana cipeng sekali lagi yes udah mungkul-mungkul gitu udah ada yang pulang dua sentinel bener-bener free abisal bakal menjadi inserannya ini bakal dia tribut lagi seharusnya sama edisi sama anak-anak dari tim flash kalau pendidinya mau kontes karena abisal pertama biasanya dari tim flash itu pengen banget untuk mendapetin file lebih umur juga deh walau-walau tapi kita lihat dari tim elfo bagusnya langsung mengonter pada saat menit ketiga langsung diambil tapi masih level 3 juga masih ada doang-doang juga namanya berhasil diambil diamankan sama tim elfo tapi dari belakang udah ada ultima keluar karena elai bakal dikejar nampaknya diisi lain level trouble mengenai satu orang ternyata dua orang juga dari Razor next one tiga orang harus tumbang dari tim flash oke yang baik banget dari tim elfo karena seperti yang bilang mereka harus main agresif dan elfo melakukan hal itu mereka main agresif kali ini ini nggak misalkan elfo menang lawan tim flash gua rasa mentalnya bakal sejauh buat cup karena tim flash sendiri itu megang tiga tropi ya untuk sejauh ini banget dan ini saya lihat itu juga bilang Razor cinta banget coba nahan dulu tapi ga langsung tabur level 4 balik lagi double trouble kena dua orang dilanjutin sama temen-temennya itu jipeng kalau level level 4 itu gilalang lagi seharusnya double trouble-nya Razor ya buat Clay oke banget di arah mit juga bakal coba dipersin ntar hidup di awal-awal masih bakal coba nge-setup ulang lagi dari tim flash karena bisa dibilang tadi war yang terakhir buruk banget ini Razor bakal coba dipukul mundur aja sih disuruh mundur 60 masih lama iya cuma di laser doang disana damskinya udah open juga ada proy disana pakai tim nih pasifat lagi udah ada shield dan masih harus tahan lagi nih tempoh permainan mulai turun dari tim elfo cuman nggak masalah juga karena nunggu dari lasilnya biar jadi dulu diarah bawah masih terjadi pedamaian jarangnya di sana dua orang tapi cukup agresi cuman kuderaja terus bakal bertanya ke arah bawah elainya bakal dapet tersegelnya terlebih dahulu ngupus lebih cepat dapet tersegel dapet kisian di arah atas kelihatan cipengnya gerak elain bakal mundur maleo segera-segera aduh dikit itu sudah ngeset juga karena dua orang double trouble akhir-akhir lagi kena karena elain bakal coba ada bingka bro tapi masih ada arti juga langsung coba dikejar berasal dikit tapi di arah lain mumpul ke arah belakang yang lainnya bakal datang lagi dengan gantikan udah ada channel juga langsung masuk karena seorang tim ini ya tiga orang bakal menjadi cara juga bikin kamu terlalu dalam terlalu jauh semangat sedikit sulit untuk boleh juga masih berhasil hidup juga enggak masalah dari orang bikin belakang masuk lagi edisi bakal menjadi cara selanjutnya juga mau kemana kamu tapi bakal dibalikin ternyata sama tim plus masih ada dua lalu tiga dan sih bakal menulur waktu verazor bisa selamat juga ada pertukaran cukup banyak nampak ke damki menjadi santapan penutup bye bye damki gila perang mula bas ada yang saya kejadian belakang yang penih abis mati dia baik lagi dan keputusan dari siki buat masuk alkepnya sebenernya bagus itu lu buang itu saya ke dari CLI sekarang kita lihat juga ini balik-balikin gara-gara ada nombaybek ya mereka bisa menangin buat dapetin effortnya karena sejauh ini elfo masih bisa gimana di flash ya sekarang tadi kalau dia nggak pake batu dia bakal kirakan abisel dragon padahal dia butuh banget abisel dragon untuk kuat tiara ini yang tadi gue bilang harus main galak makanya harus objek sekecil amapun diambil terus-menerus dan kita lihat nih sebenernya udah bagus banget dari Vicky ya dia udah ngezoning tiga orang sekaligus jadi nggak bisa masuk temen-temen yang udah mundur langsung balik lagi ngepolat orang Vicky sayangnya pinter udah gue ngecerin nge-sekerat aja habis itu udah cukup ke luar lagi walaupun emang beri mademak cukup banyak juga dari seorang edisi ini yang dibutin pengalaman-pengalaman sama tim Indonesia yang belum pernah ke sini internasional juga ada pertama kali juga untuk tim Elfo ke sini internasional pasti mereka nggak pernah ketemu sama kayak tim flash kayak gini dengit butuh banget ketemu yang kayak gini mereka jadi kerasain dan mereka bisa lebih bagus lagi ya di arah atas bahkan luar lagi bakal lebih galak lagi seperti ada tim Elfo langsung coba ngacang-ngacang pengennya ID sih harus tumbang-ngacang menjadi cara juga udah ada jenis vendor langsung ke arah bikin dan juga Cipek sampai dari seorang di arah mit bakal dipus dikit-dikit aja tipus-tipis aja biar kedorong ini bagus buat rotasinya tiga orang empat orang langsung di follow-up sama seorang Daniel full-cut selalu muncul dipikirkan terakhir yang orang itu nggak juga bahkan ada bawa apa bakal ada full-cut di sini ini pasti juga mengejutkan banget kalau misalkan tim Elfo tetapi masih bisa mengejutkan masalah bakal coba untuk dikenain trouble udah ada mark aktif dari seorang penyakit juga bakal tumbang oleh edisi di sini tim flash sadar di arah bau dia udah nggak bisa diajakin berantem kayak dari tadi yang ngebuka selalu tim Elfo nifes butuh-butuh banget ngebuka supaya dia bisa ngamanin temponya bisa ngamanin golnya juga ngeliat satu orang satu orang jahat sendirian ya udah kita harus aja kita culik satu persatu kalau yang padahal bisa diajakin war lima lawan lima sekaligus dan kita lihat dari seorang Razor bakal mundur dulu awasi Razor mundur nggak ada Razor berarti nggak ada demikian cukup besar di peng jangan terlalu proyek stand harus mundur terbeda dulu di sisi lain diharapin bakal sedikit terpuk juga seorang edisi bakal coba ngambil towernya karena bentar lagi 7 detik lagi udah ada bisa dan udah ada DS juga yang bisa diambil war bakal keluar sekali lagi objektif banyak banget yang ngebuka harus lagi ada putih-putih dari tim ini tuh udah pakai silat duluan ya jadi bisa nge-difend tower atas tadi si Razor itu nggak pakai silat duluan akhirnya kena putih-putih kena hajar berapa damage banyak banget dari volatilnya Raz juga akhirnya dia harus bocor dan harus pulang akhirnya tower atas harus hancur sayang aja gitu Yes bener aja ternyata ada yang pulang satu orang udah kelihatan langsung habisal berikar dari tadi nggak dapat habisal berhasil diamankan bakal berbeda keluar lagi nampaknya dari seorang proyek udah nggak buka semak juga sama seorang Vicky udah kelihatan di arah bawah bakal coba di disreksi terlebih dahulu senyal aja yang turun kenapa JN cukup cepet sih sebenernya untuk rotasi tapi lebih was seorang senyal yang turun nanti bisa Anjil Slender juga karena ini bakal jadi fatal banget kalau sampai ya nanya ketinggalan war dan desa udah kehilangan momentum yang dibuat sama tinggal dari awal itu bakal hilang momen dibuka mengenai siapapun enggak ternyata masuknya di gocek sama tim pres tapi sekarang udah keluar juga dari seorang Vicky bakal coba ngejar seorang yang lainnya cukup jauh di sisi lain bisa banget di jepit ada seorang JN edisi bakal dikejar juga datang udah maka sprintnya lari aja lari mah nggak mau ketemu sama seorang Cipeng harus mundur di sisi lain damskinya bakal dikejar juga langsung maju nampak udah nanti pulang terutama juga cukup berani masih ada yang juga masuk bisa hidup masuk terlalu dalam karena 4 orang sekaligus di sisi lain Cipengs bakal coba masuk juga enggak masih harus sabar harus pulang terlebih dahulu power harus bakalan hancur juga susah banget di depan harus mundur buang sia-sia sih shocknya malok ya di saat lu nggak pede buat luarin shock dan akhirnya gagal itu bakal ngerugiin tim banget pastinya dan des kali ini bakal di start sama tim flash maloknya punya shock kali ini masih hidupnya tapi nggak bakal bisa dapet juga karena mereka bonyok dan terus balik sayang banget kenapa shock disana dan itu udah kayak nggak bakal kena juga gitu karena bisa nge-spreading itu musuhnya sekalinya pun kenal langsung musuh kita lihat juga tim luar suka main tuh di pojok-pojokan di tempat-tempat sempit ketika ada malok main di tempat sempit nge-syok nggak bisa kabur makanya makanya seribat ditarik ke jungle untuk wardi jungle sama tim luar dan tadi emang double trouble-less dikit misalnya tuh kalau double trouble-less kena lagi itu baru cipeng bisa connect ya dari shocknya cuma sayang banget tadi double trouble-less tetap dilanjutin sama seorang cipeng walaupun nggak ada pertukaran kill tapi dengan dibukong dibikin bonyok terus diambil tower itu udah kebuka vision terus udah kelihatan juga nih dua orang pulang PS jadi free sekarang abisal juga jadi free jadi semua objektif yang ada semua objektif yang kelihatan itu diambil semua sama tim less supaya tekanan dari tim yang ini menurun ya dan nggak bisa kita lihat proyek akan coba untuk zoning out timnya full mundur belakang masih ada meris untuk coba untuk menundur lagi tim flash yang coba maju kepada drag jok langsung air panah gitu klip langsung karena ini masih ada di belakang soalnya jian ya coba nge-jebit kudanya harus tumbang alih ini sih di mana kita lhp juga kembali dan masih baik tentunya udah jangan laksain kalau udah pasoknya nggak kena udah mundur aja tinggal mikirin gimana nih nyelamatkan maluk yang udah terlanjur tinggal mikirin itu jangan coba dipaksa war lagi karena itu saya tapi udah dibuka sama tim less pada saat itu posisinya udah masing-masing di depan edisi udah jauh nggak bisa ngegapai elai udah keluar yang leser jadi nggak bisa masuk dan sekarang banget coba di syok lagi udah ada penerbangan juga tapi masih ada pinggap proyek masih hidup lagi proyek mau nanya di cara juga harus tumpam nggak coba kita semua sekarang berhasil menambahkan seorang elai edisi mau ngeri cara tapi nggak ada seorang SV di dalam sembah yang langsung adinvis ke arah depan Oke dan mulai dibalikin sama tim flash kali ini di sebelah 13 tempat ini gimana tim elfo yang tadi awalnya menang game tapi harus kalah dan miskil dari ini harus membunuh dirinya sendiri sekarang tahun juga harus hancur Hai gerombakan dalam masalah karena ada edisi dibawa ke sana sebuah robak mobil tuh suka dibuang clear habis masih dibungi berlepas banget dari proyek nice one tentunya dan elai kena protek juga harus mati meskipun penelitian karena turun udah udah karena kalian enggak lihat enggak lihat xb kalian enggak lihat dah oke ini enggak kelihatan dua orang pasti set up jangan mikir loh dia jauhnya jadi siarus tumpang karena masih terlalu dalam juga ada sok yang bagus dari seorang jipeng nice one pastinya dan mereka nggak punya magic damage dari tim elfo ya tapi masih bisa harusnya masih bisa banget masih bisa dibalikin banget kalau misalkan lu berhasil dapetin dua Archer-nya nih panik sama tim sama si ke peningin karena kalau misalkan bicarain ras-ras itu single target yang tinggal bikin medallion itu keras-keras banget bisa nahan ras dari senil dari maluk bisa nahan ras cuman juga udah dikeluarin terpaksa mau nggak mau harus dikeluarin yes dari sekarang di Melko udah mulai harus ngecaton breaknya yes udah nggak ada push ini lagi ya pilihan tuh kebal terjadi asal gua Archer dapet mati dan rasanya bisa positioning serta tim elfo bisa ada ada soalnya harus pembakaran rasak juga nggak bisa bertahan lebih lama karena udah nggak ada ah ini ya rok pilih dari seorang teks ini ya pokoknya eh sudah target susah buat tetap juga pasti udah hancur towernya disitu dan disuruhnya sama maluk juga dibakang masih ada refill gitu pastinya nggak bisa bakal di-defense karena mereka buat senap mati tadi edisinya mati terus kepen juga mati sama si Vicky yang volkat masih bisa bakal dikit sebenernya asal gua Archer itu mati duluan bisa kalah itu PR banget itu PR banget dari tadi emang udah tiga kali ya dari Razor gagal untuk buka setup tapi bikinnya terus maksa karena bikinnya maksa dalam segini langsung respon dengan adon-adon untungnya jangan pakai seorang enak jadi tetapi cepet gitu kan untuk follow out Oke ini double travel kena ke arah satu udah kelihatan sama seorang Vicky bakal beri ngejar bakal beri tangkep tasnya masih berhasil selamat dari sama Vicky udah ada ultima dibuka untuk menyelamatkan dirinya ini bakal keos banget sih yang lebih sering kasih badan kan si malok ya si damsi sebenernya bisa bikin Aegis juga nih biar apa biar nge-slow ya itu dua acer ngukulin si damsi yang penting Razornya ini bisa free hit Razornya free hit udah gitu ya mati ini belakang yang dibiarkan karena karena butuh butuh waktu lama banget buat ngancurin backlandernya tim Elfo eh frontlandernya tim Elfo ada Volkat ada Seniel ada maluk itu sesuatu buat di terobos ya sama tim Flash Iya yang ada yang bisa masuk juga gitu bener kecuali Florent Fenix masuk bisa mati makanya makanya tebelin frontlinernya tinggalin si Razor dibelakang nempelin sambil nge-positioning kalau misalkan Razor mati kelar di pilih game Razor mati kelar game ya dan di arah bawah juga bakal coba diambil ini juga berhenti lagi udah tersama abisal ini bakal menjadi pilihan yang sulit juga buat kedua tim dimana ini bakal coba dipaksa war juga kayaknya sama tim Elfo karena tim Elfo lagi momentumnya justru yang lagi jari jarak tuh seharusnya tim Flash ya dengan kombo-wombo yang dibuat sama tim Elfo itu bakal jadi macam-macam banget apalagi dari bikinnya dari tadi kalau masuk pasti selalu konek sama seorang Damski-damskinya nggak mau kehilangan seorang bikin yang bagusnya jadi emang sekali masuk udah lihat kita masuk semua dan itu juga sama tim Elfo mereka coba nebak sih detik-detik DS udah mau mau up real coba nge-trap tim Flash mereka suka trap tim Flash dan ini aja jangan sampai ngelakuin nge-brum pasti inget masih ada baik juga dan saya kira masih banyak simpen udah ketahuan mau ditrap di DS DS udah up soalnya ya udah ngeliatan tapi sekarang sekarang terlepas karena ada pusing sama sekali tapi mesoknya harus udah mundur-mundur jangan coba diwar lagi udah dua ultimate yang dibuang nggak bakal coba dikasih pulang elai bakal coba motong jalan karir daerah bawah udah ada pusingan di lawan juga sama seorang edisi cukup cepat pastinya harus di clear dulu udah kalau emang udah udah nggak usah dimaksain bakal kita kontes lagi di sisi lain kita lihat dari proyek itu cukup galak maju sekarang daya saya bakal menjadi cara mereka 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 ini banget dengan respect kalau misalkan ada purifang bracer yang bisa ngelepas ceknya si Laville terus akhirnya harus ngebuang syok ngebuang sia-sia mereka harus mundur ke defense karena edisi sama Florentino yang terus terus memotong jelur klip akhirnya bikin teman-teman pun malah jadi ya rugi banget ini sepatu-lain 2 iya nak habis bergerak habis kanan jiri beda yang support ternyata pakai 122 sih krisik ini pakai dua bagus juga ya dari rumah sendiri-dai bikin ketarik udah juga bakal coba ada cain hammer juga tapi masih tapi terlihat di bawah juga udah keras banget kripnya udah mega karena udah hancur tawarnya nggak mau mau-nggak mau harus pilih satu sebentar nggak bisa semuanya tapi masalah juga dan satu orang enggak masalah juga drag-nya harus cepet mematikan cipeng masih bisa selamat setengah darah juga masih ada yes dan bagus mumpul mereka dari rubangan Ken ember juga di dibuka udah ada pola kena cukup sakit apakah ke arah seorang Razor biar amit bakal menjadi incaran juga tapi harus PR banget ini bisa sih kalau kumpul dan Razornya harus nunggu kalau double trouble-nya enggak lagi ini nih bakal kenapa lagi udah dua cerita juga udah menit 17 soalnya ini momennya dua orang sekaligus langsung alih aja nggak pakai lama dari tanpa bikin juga bakal coba masuk ganti jaduh dibuka semua ternyelai udah ada pola dan sorotasi tapi dari sorotasi harus tundang dalam juga udah di luar juga dibuka tapi kita lihat dari daktonya itu kanan-kirikan ini kalau ternyata udah kena udah ternyata juga harus tumpang pakai dari seorang Razor was of the white dan sebenernya menang lawal-lawal tim Elfo tapi mereka harus dibalikin tapi nggak apa-apa nih bener-bener kemajuan yang sangat signifikan sih kemajuan signifikan